Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah Bersama Ustadzah Nur kembali Kita belajar PLH Bersama anak-anak SD Muhammadiyah 2GKT Oke, materi kali ini Kita akan membahas tentang Jenis-jenis kerusakan lingkungan Jenis-jenis kerusakan lingkungan Yang ada di sekitar kita Dapat disebabkan oleh dua faktor Antara lain, yang pertama adalah Kerusakan lingkungan Yang disebabkan oleh gejala alam Yang kedua adalah Kerusakan lingkungan Yang disebabkan oleh kegiatan manusia Kita pada pertemuan ini Akan membahas tentang yang pertama Yaitu kerusakan lingkungan Yang disebabkan oleh gejala alam Kita simak baik-baik ya Kerusakan lingkungan Yang disebabkan oleh gejala alam Antara lain Yang pertama adalah banjir Faktor-faktor penyebab banjir Antara lain A. Curang hujan tinggi B. Letak daerah yang rendah C. Pasang naik air laut Pasang naik air laut Jadi banjir ini Selain juga sebagai gejala alam Juga manusia Juga berperan penting dalam banjir ini Yaitu manusia juga memperparah Timbulnya banjir Seperti membuang sampah sembarangan Membangun gedung yang tinggi Tanpa menyediakan Selokan Nah itu juga akan memperparah Bahkan yang sebenarnya itu tidak Tidak banjir Akan mengakibatkan banjir Ya jika Curah hujannya tinggi Jadi Banjir itu Dikatakan sebagai gejala alam Namun manusia itu berperan penting Dalam menyebabkan timbulnya banjir Yaitu Dengan membuang sampah sembarangan Membangun gedung yang tinggi Tanpa menyediakan sanitasi air Atau selokan Kemudian yang kedua Adalah gunung berapi Nah ini adalah dua contoh Terjadinya gunung berapi Nah untuk yang disini Sebelah sini Ini adalah namanya Wudus gembel Yaitu Keluarnya abu vulkanik Nah abu vulkanik ini sangat panas Dan ini menyebabkan Pencemaran udara Oleh namanya hujan Hujan abu Ini ya Nah Ini abu vulkanik Nah setelah terjadi abu vulkanik Beberapa hari Ya Nah maka timbulah Gunung meletus Disini ya Nah kita bahas ya Ciri-ciri gunung berapi meletus Gunung berapi akan meletus Itu diketahui Dapat diketahui Melalui beberapa tanda Atau beberapa ciri Antara lain yang pertama adalah Suhu di sekitar gunung naik Ya Suhunya itu naik Yang biasanya daerah gunung itu kan dingin Nah pada hari itu Suhunya itu naik Kok enggak dingin Mata air menjadi kering Di daerah gunung Itu kan airnya jernih Ya Airnya itu sangat banyak Ya Nah Ketika Apa Akan terjadi gunung meletus Itu tiba-tiba airnya menjadi Kering Kenapa Ya karena itu tadi Suhunya tetanggi Suhunya sangat panas Waktu itu Kemudian yang ketiga Sering mengeluarkan suara gemungu Kadang disetai Getaran atau gempa Ya Jadi di daerah gunung itu Sering terjadi suara gemungu Atau gempa Gempa Sedikit-sedikit Nah Kemudian Tumbuhan di sekitar gunung layu Karena suhunya naik Suhunya sangat panas Kayak musim kemarau Maka Tumbuhan-tumbuhan di sekitar gunung Akan layu Akan mengering Kemudian Binatang di sekitar gunung Akan lari Akan berpindah Atau bernegasi Ya itu tadi Intinya Karena Suhu di sekitar gunung Naik Ya Ingat-ingat ya Jadi Ciri-ciri Ya Sebelum terjadinya gunung meletus Itu ya Itu Suhu di sekitar gunung Naik Kemudian Setelah gunung berapi meletus Nah Hasil letusan gunung berapi Itu apa saja Ya itu Gas pulkanik Mengeluarkan gas Ya Disertai dengan hujan agung Itu tadi Nah Awan panas Keluarnya lahar dan lava Dari dalam gunung Aliran pasir Serta batu panas Itu Beloncatan Dari dalam gunung Meluber semua Nah Ini adalah Hasil letusan Gunung berapi Betul ya Nana Lanjut ya Nah Dampak positif Dari gunung meletus Yaitu Ketika gunung meletus Tadi kan mengeluarkan Banyak hal ya Material-material Apa saja tadi ya Pasir Batu Terus Abu Vulkanik ya Nah Akan mengeluarkan Abu Vulkanik kan tadi Yang sangat Kaya Dengan kun Sulhara Sehingga Tanah di sekitar Pegunungan Setelah terjadinya Gunung Meletus Bagi Akan menjadi Lebih Subur Nah Ini ya Kemudian Bahan material Yang keluar tadi ya Bahan material Vulkanik Yang berupa Pasir Batu Kerikil Dan mineral-mineral Lainnya Tadi Dapat Digunakan Sebagai Bahan Bangun Kemudian Yang ketiga Banyak Ditemukan Sumber Air Panas Yang Dimanfaatkan Untuk Pariwisata Karena Di jalan Menyakan Mengandung Panas Bumi ya Sehingga Mengeluarkan Airnya Itu ada Sumber Air Panas Dengan Dataran Tinggi Yang Sukur Dan Indah Maka Dapat Dimanfaatkan Untuk Tempat Pariwisata Bagi Wisatawan Yang Ingin Menikmati Segarnya Udara Pegunungan Segarnya Dingin Sejuk Dan Dapat Menghilangkan Kejenuhan Selangat Berarti Di sini Yang Paling Dekat Di sini Ada Di Malang Dataran Tinggi Kemudian Di Romo Daerah Banyak Pegunungan Kita Sering Kenapa Karena Talangnya Cukur Suhunya Dingin Seger Sejuk Banyak Tempat Pariwisatanya Oke Lanjut Dampak Negatif Dari Gunung Meletus Yang Pertama Adalah Menyebabkan Pencemaran Udara Karena Tadi Mengeluarkan Abu Vulkanik Terjadi Hujan Abu Maka Akan Menyebabkan Pencemaran Udara Kemudian Pasir Vulkanik Pasirnya Tadi Dapat Merusak Rumah Jembatan Dan Daerah Pertanian Ini Terjadi Saat Gunung Meletus Kemudian Yang ketiga Adalah Letusan Gunung Berapi Juga Menghasilkan Lapa Pijari Yang Sangat Berbahaya Kan Karena Panas Itu Maka Sangat Berbahaya Oleh Karena Itu Ketika Terjadi Gunung Meletus Kita Penduduk Yang ada Di sekitar Yang tinggal Di sekitar Gunung Harus Mengungsi Ketempat Yang aman Kenapa Salah satunya Ini Karena Pencemaran Udara Tidak Bagus Untuk Kesehatan Karena Sangat Berbahaya Letusannya Ini Panas Pasir Vulkanik Kemudian Apukul Kanik Yang Membung Ke atas Sehingga Tinggi Tadi Seperti Gambar Yang Pertama Itu Akan Menyebabkan Terganggu Jarak Tanggang Lalu Lintas Baik Darat Maupun Udara Itu Ya Oleh Karena Itu Ketika Terjadinya Gunung Meletus Kita Yang Tinggal Di sekitar Gunung Dimohon Untuk Memungsi Ketempat Yang Aman Kemudian Yang ketiga Adalah Gempa Bumi Ini adalah Gambarnya Gempa Bumi Gempa Bumi Adalah Getaran Yang Terjadi Di Permukaan Bumi Permukaan Bumi Terdapat Lempen Bumi Jadi Gempa Bumi Itu Lempeng Bekerja Akibat Pelepasan Energi Dari Danam Secara Tiba-tiba Yang Menciptakan Gelombang Seism Alat Pengukuran Gempa Bumi Itu adalah Seism Ada Yang Ngomongnya Seism Ada Yang Ngomongnya Seism Meter Ada Yang Ngomongnya Seism Tapi Umumnya Kita Tahu Itu Adalah Seism Grap Seism Grap Itu Seperangkat Alat Yang Digunakan Untuk Mencatat Gempa Bumi Seism Grap Jadi Satu Alat Kalau Seism Meter Itu Adalah Salah Satu Bagian Dari Seism Grap Yang Untuk Merekkan Getaran Gempa Bumi Seism Meter Kalau Seism Demogram Itu Adalah Hasil Grafik Pengukuran Gempa Bumi Tadi Berdasarkan Penyebabnya Gempa Bumi Dibedakan Menjadi Tiga Jenis Berdasarkan Penyebabnya Gempa Bumi Dibedakan Menjadi Tiga Jenis Yang Pertama Adalah Gempa Fulkanik Gempa Fulkanik Itu Adalah Gempa Yang Berasal Dari Aktivitas Gunung Berapi Sudah Dijelaskan Oleh Ustaz Danur Tadi Di Atas Bahwa Gunung Berapi Itu Sebelum Meletus Itu Tanda-tandanya Salah Satunya Adalah Terjadi Gempa Atau Gemuruh Nah Nama Gempanya Itu Gempa Vulkanik Kemudian Yang Kedua Adalah Gempa Tektonik Gempa Tektonik Yaitu Gempa Yang Disebabkan Oleh Pergeseran Lenteng Jadi Kan Kadang Kita Apa itu Pernah Melihat Di Televisi Terjadi Gempa Nah Itu Padahal Gak Gunung Gunung Yang Meletus Tapi Terjadi Gempa Itu Namanya Gempa Tektonik Nah Kalau Gempanya Itu Terjadi Di Dasar Laut Bisa Menyebabkan Tsunami Kalau Gempanya Besar Tapi Kalau Gempanya Itu Di Daratan Ya Tidak Menyebabkan Tsunami Kecil Ya Tidak Tsunami Itu Nah Kemudian Yang Ketiga Adalah Gempa Runtuhan Nah Kalau Gempa Runtuhan Ini Gempa Disebabkan Oleh Aktifitas Manusia Yaitu Gempa Bumi Yang Terjadi Pada Daerah Kapur Atau Daerah Pertambangan Jadi Biasanya Di daerah Pertambangan Itu kan Menggali Ya Kayak Menggali Kapur Itu Nah Kalau Itu Menggalinya Itu Sampai Dalam Dan Ternyata Atasnya Itu Masih Ada Bebatuannya Itu Bisa Runtuh Ya Itu Yang Menyebabkan Terjadinya Gempa Namanya Gempa Runtuhan Yaitu Runtuhan Batu Kapur Atau Runtuhan Apa Itu Yang Dikeruk Pada Waktu Itu Nah Sifatnya Bersifat Lokal Hanya Di Tentu Saja Yang Keempat Terakhir Yaitu Angin Topan Angin Topan Adalah Pusaran Angin Kencang Dengan Kecepatan Angin 120 Kilometer Perjam Atau Lebih Yang Terjadi Di Daerah Katulis Tiwana Ini Pusaran Angin Posisinya Langsung Tiba-tiba Saja Itu Mendung Tiba-tiba Mendung Wajahnya Puan Sekali Kemudian Tiba-tiba Saja Mendung Nah Karena Terjadi Perubahan Wajah Yang Ekstrim Puan Sini Tadi Akhirnya Terjadi Apa Itu Angin Topan Nah Ini Penyebab Terjadinya Angin Topan Yang Pertama Adalah Perbedaan Tanan Angin Topan Itu Berasal Dari Laut Kemudian Digiring Menuju Ke Daratan Berputar Kemudian Yang Kedua Adalah Suhu Udara Yang Sangat Panas Udara Sangat Panas Kemudian Yang Ketiga Penguapan Air Laut Ini Karena Suhunya Panas Di Atas Air Laut Terjadi Penguapan Air Laut Dalam Jumlah Yang Bersan Kemudian Yang Keempat Adalah Karena Penguapannya Besar Suhunya Panas Maka Terjadi Pusaran Angin Yang Terjadi Selama Berjanja Sehingga Menyebabkan Terjadinya Angin Topan Terus Tanda-tanda Datangnya Angin Topan Yang Pertama Adalah Terjadinya Peningkatan Suhu Yang Sangat Drastis Awalnya Tadi Panas Tiba-tiba Datang Mendung Mendung Saya Tiba-tiba Burung Dan Binatang Lainnya Bergerak Di Laut Adanya Angin Dengan Kecepatan Yang Sangat Cepat Munculnya Awan-awan Tertentu Dengan Tiba-tiba Mani Karena Tadi Itu Cuacanya Panas Kemudian Tiba-tiba Saja Awan Datang Dengan Mendung Binatang Binatang Burung Bergerak Menjauhi Laut Karena Cuacanya Panas Tadi Sehingga Angin Bergerak Dengan Kecepatan Yang Tidak Berputar Nah Upaya Menanggul Angin Topan Gimana Caranya Nah Yaitu Yang Pertama Kita Harus Membuat Bangunan Dengan Fondasi Yang Dalam Dan Buat Supaya Tidak Terbawa Angin Topan Tadi Kemudian Yang Kedua Tidak Membangun Bangunan Di Tempat Yang Rawan Angin Topan Jadi Biasanya Itu Daerah-daerah Yang Sering Terjadi Angin Topan Jangan Membuat Membangun Gedung Di Sana Kemudian Yang Ketiga Adalah Memasang Alat Pendeteksi Terjadinya Angin Topan Biasanya Kalau Sudah Terlanjur Kita Bangun Membangun Bangunan Di Sana Kita Harus Memasang Alat Ini Supaya Kita Bisa Tahu Sejak Awal Terjadinya Angin Topan Kita Bisa Persiap Nah Itu Tadi Penjelasannya Ustaz Dan Hana Oke Itu Saja Dari Ustaz Oh iya Pesannya Ustaz Jangan Lupa Belajar Yang Rajin Sholat Lima Waktu Disiplin Saat Sama Orang Tua Terima Kasian Anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh